Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali dari perkulian Pada perkulian ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang differentiation Atau differential Atau bahasa lainnya adalah turunan Di awal sekali kita akan sedikit mengenal apa itu turunan Jadi proses menemukan suatu turunan Itu disebutnya differentiation Atau differential Nah misalnya ada f aksen dari x0 Itu disebut sebagai turunan dari f pada x0 Artinya kalau ada suatu fungsi yang dituliskan dengan simbol f Maka turunannya adalah f aksen Maka disebutnya dari patif Nah to denote derivative of a function f We have following notation Banyak notasi Bisa f aksen kalau dia fungsi f yang diturunkan Bisa y aksen kalau dia fungsi y yang diturunkan Atau bisa juga dy per dx Jadi kalau misalnya y aksen diturunkan terhadap x Maka sama aja seperti dy per dx Itu sama Atau ditulis dengan df boleh Atau dy boleh juga f aksen x juga boleh Atau d per dx dikali f aksen Nah artinya turunan dari fungsi f pada x gitu ya Fungsi f x Nah kemudian juga Kalau untuk Misalnya turunannya pada Pada bilang pada x 0 gitu Maka nanti jadinya f aksen x 0 Atau f x 0 dan seterusnya gitu ya Nah jadi ini banyak notasi dari fungsi Artinya kita bisa mengenali kalau ada D per dx D per dx itu maka disebutnya fungsi Atau d besar juga disebutnya fungsi gitu ya Nah aturan umumnya adalah Misalnya ada turunan ya D per dx daripada turunan x nya x tangkat n Maka turunannya adalah Pangkatnya ini menjadi koefisien Dibawa ke kiri Dibawa ke sini Makanya jadinya n gitu ya Terus x nya tetap Kemudian pangkatnya jadi n kurang 1 Jadi misalnya ada Apa misalnya ada x tangkat 5 gitu ya Maka turunannya adalah Ini jadi koefisien kan 5 gitu ya X kemudian 5 dikurang 1 Jadinya 5 x tangkat 4 Terus kalau misalnya ada turunan 2 x tangkat 3 Jadinya gimana? 3 jadi koefisien kan? Koefisiennya jadinya x 5 2 Jadi 3 dikali 2 baru x gitu ya X tangkat 3 dikurang 1 Jadinya 6 x tangkat 2 Paham ya? Nah sama aja misalnya ada pangkat min 1 Boleh juga misalnya Misalnya 4 x tangkat minus 2 Gimana? Ya berarti ini pangkatnya kan min 2 Berarti jadi koefisien Berarti min 2 kita kalikan sama 4 gitu ya X tangkat min 2 dikurang 1 tetap Jadi min 2 kali 4 berapa? Min 8 gitu ya X tangkat minus 3 Paham ya? Nah tapi kalau saya lihat turunannya bilangan konstanta saja Tanpa ada variable x Misalnya dia itu cuma turunan dari misalnya D per dx dari 5 Maka jawabannya 0 Karena nggak bisa diturunkan Karena nggak ada variable x-nya Karena turunan ini terhadap dx gitu Lalu pertanyaannya Misalnya di dalam soal bukan variable x Tapi variable y Sama aja Mau y, p Variablenya bebas Misalnya ada A gitu ya Misalnya ada 5 A kuadrat Diturunkan dari D terhadap D A Misalnya gitu Nah maka tetap Jadinya 10 A Gitu kan? Karena 2 jadi koefisiennya 2 kali 5 10 Kemudian A pangkat 2 Kurang 1 Maka jadinya 10 Pangkat 1 Atau 10 Paham ya? Oke kita lanjut Nah contoh nih Ada 2x Sudah tahu ya jawabannya Tadi gimana Kalau x kuadrat Berarti kan 2x Karena 2 jadi koefisiennya Pangkatnya jadi 2 Kurang 1 Makanya jadinya 2x Ini juga sama ya Kenapa 3x kuadrat? Karena 3 kemari Kemudian jadi 3 2 Ini jadinya 3 Harusnya ini Ya betul Jadi Di sini harusnya 3 kurang 1 ya Berarti jadinya 3x kuadrat Gitu ya Oke Ini contoh yang Bentuknya pecahan Tadi udah kita Maaf ini Bentuknya negatif Tapi udah kita coba ya Berarti kan min 1 Berarti kalau x min 1 Berarti ini jadi Jadi koefisiennya Maka min 1 Dikali x Tangkat min 1 Dikurang 1 Maka jadinya min x Tangkat minus 2 Ya gitu ya Atau kalau dijadikan Bentuknya Pecahan yang positif Gimana? Biar Maaf Pangkatnya positif Kita jadikan seper ya Tetap negatif Seper dari x Pangkat 2 Kan kalau pindah ke bawah Tandanya berubah Gitu ya Atau pindah ke atas Juga berubah Sama ya Artinya kalau di atasnya Negatif Dibawa ke bawah Jadi positif Kalau di atas positif Dibawa ke bawah Jadi negatif Nah kalau misalnya Pecahan gini Gimana? Sama aja konsepnya Ini kan x pangkat 1 per 2 Berarti 1 per 2 Jadi koefisien langsung Maka jadinya setengah X Pangkat 1 per 2 Dikurang 1 Nah 1 ini sama dengan apa? Biar sama-sama bentuk pecahan Kita ubah dulu Jadinya 1 per 2 Pangkat x Itu pangkat 1 per 2 Maaf 1 per 2 x Pangkat setengah Dikurang Biar sama-sama pangkat 2 Kan 1 itu sama aja Dengan 2 per 2 ya Berarti Setengah X gitu ya 1 kurang 2 Berapa? Min 1 Min 1 per 2 Jadi Penyebutnya udah sama 2 kan? Jadi pangkat min 1 Atau Boleh kan dituliskan seperti ini Seper 2 x Kan x-nya bawa ke bawah Biar pangkatnya jadi Dijadiin Positif Nah Masih ingat gak bentuk Dari Akar Kalau akar dari A Itu sama aja dengan A pangkat setengah kan? Nah Berarti kalau x pangkat setengah Sama dengan apa? Akar x Jadi 1 per 2 Akar x Jadi boleh kita ubah-ubah Bentuknya sampai jadi Bentuk seperti ini Jadi bebas ya Jawabannya Boleh kalian jawab Cuma sampai sini aja benar Mau jawab sampai sini juga benar Sampai sini lebih bagus lagi Jadi Temukan yang paling baik Bentuknya Oke ini contoh Sekalian nanti Maaf ini soal Silahkan dikerjakan Disini masih simple-simple nih Semuanya dikerjakan ya Jadi A B C Maupun D Mungkin Biar gak bingung Misalnya kayak 2 x kuadrat Plus 1 1 ini kan gak bisa diturunkan Jadi abaikan saja dia Yang ada variable x-nya yang diturunkan Nah ini kan pangkatnya Di bawah ya Berarti biar Enak diturunkan Gimana caranya? Bawa dulu ke atas Jadi pangkat berapa Nah oke Gitu Nah ini ada bentuk lain Namanya bentuk perkalian Turunan Nah jadi turunan itu Bukan dikalikan Kalau dikalikan Dia itu misalnya Ada 2 turunan Ada 2 fungsi Dikalikan Bentuk turunan Tapi dikalikan Nah misalnya disini ada Fg F dikali g Terhadap x Fungsi x ya Kedua-duanya Fungsi fx dan gx Maksudnya Diturunkan terhadap x ya Maka jadinya coba lihat nih Awalnya Gx Tetap g-nya dalam bentuk fungsi Nggak diapa-apain Kemudian F-nya yang diturunkan Jadi d per dx Terhadap f Ini kan sama aja Kayak f aksen Nah ini Kemudian ditambah dengan Ada penambahan f Fx Baru fx-nya tetap-tetap Dalam bentuk fungsi Dikalikan dengan Gx D per dx Berarti kan g aksen Atau turunan g Maka Kalau saya tulis ulang Jadi gini Fg F dikali g turunan Itu adalah G kali f Turunan f Ditambah dengan F kali turunan g Jadi Satunya tetap Dalam bentuk fungsi awal Fnya turunan Kemudian Fnya bentuk fungsi awal Dikali g turunan Jadi adil dia Ya Selalu seperti ini bentuk Biar nggak bingung Gini ya Contohnya Lihat nih Misalnya ada perkalian X tambah 1 Ini kan fungsi Enggak lah ini Fungsi 1 Misalnya ini F gitu ya Ini misalnya G Kan boleh gitu Kemudian temukan D, Y per dx Nah Y ini adalah Total ini semuanya Kan Y Jadi turunan dari ini Kan perkalian Berarti ini Ini dan ini kan dikali Berarti awalnya Pakai aja langsung Berarti kan F gitu kan Berarti F Ini G Maka bentuknya adalah F gitu ya Maaf Ya boleh lah G F aksen Kayak tadi kan Kemudian ditambah dengan F G aksen G nya yang mana X kuadra tambah 3 Maka di sini kan X kuadra tambah 3 Kemudian F aksen Berarti F nya kan X tambah 1 Maka D per dx Kali X tambah 1 Ditambah dengan F nya Fungsi F nya Masukin X tambah 1 Turunkan G Berarti G nya kan X kuadra tambah 3 Makanya jadi D per dx Kali X Kali X Kuadra tambah Tambah 3 Gitu Kemudian Baru diturunkan Yang ini kan Fungsinya gak Di apa-apa Tetap fungsi biasa Yaudah gak diturunkan Tetap X kuadra tambah 3 Yang ada D Turunkan Ada X nya kan disini Kalau ada X Gimana turunan dari X X itu kan Pangkat 1 Berarti 1 jadi koefisien 1 X Tangkat 1 Kurang 1 Kan gitu ya 1 X Tangkat 0 X tangkat 0 berapa 1 Jadi 1 kali 1 1 Makanya disini 1 Karena 1 gak ada Variable X Jadi tetap 0 Kemudian yang kedua F nya tetap Kan gak diturunkan Taruh disini Nah ini turunkan nih 2 X X kuadrat kan X kuadrat berarti Jadinya 2 X Kan 2 kemari ya Tangkat 2 Kurang 1 gitu Jadinya makanya 2 X 2 X Ini kan gak ada Variable X nya Tetap 0 Yaudah Dijumlahkan aja Berarti X kuadrat Tambah 3 Gitu ya Dikali 1 Tetap Ini kan kali 1 Jadi X kuadrat Tulis ulangnya X kuadrat Tambah 3 Kali 1 Kan gitu ya Terus tambah Dengan X Tambah 1 Dikali 2 X Gitu ya Maka jadinya Kita selesaiin dulu deh Yang ini kan kali 1 Tetap-tetap aja X kuadrat Tambah 3 Ditambah dengan 2 X ke dalam 2 X kuadrat 2 X Tambah kali 1 Plus 2 X Gitu ya Maka jadinya 2 X kuadrat Plus X kuadrat 3 X kuadrat 2 X ditata disini 3 terlalu depan Biar persamaannya A X kuadrat Plus B X Plus C Gitu bentuknya Maksudnya disusun ulang Rearrangement ya Istilahnya ya Nah Ini adalah bentuk Secara kedua Jadi dia derivatif Dari polinomia langsung Jadi Dikalikan dulu Jadi langsung dikalikan Kayak cara biasa Ini cara pertama tadi ya Nah cara kedua Dia langsung ngalik dulu nih Jadi X kemari Dikali Jadi X tangkat 3 kan Kemudian X dikali 3 Jadi 3 X Kemudian 1 dikali X kuadrat Jadi X kuadrat 1 dikali 3 Jadi 3 Terus baru diturunkan Setelah 1 Dikalikan dulu gitu Jadi X tangkat 3 Turunannya adalah 3 X kuadrat X kuadrat Turunannya adalah 2 X 3 X turunannya adalah T 3 Yang ini gak bisa diturunkan Karena dia 0 Tambah 0 sebenarnya Jawabannya sama kan Dengan yang tadi Bebas mau pilih yang mana Satu keadaan mungkin Lebih mudah menggunakan Cara pertama Tapi juga mungkin Keadaan lain kan Mudah menggunakan Cara kedua Bajah setelah ya Kemudian juga bisa Dika dibagi Nah jadi fungsi itu Bisa dibagi juga Diturunkan Tapi dibagi Kalau dibagi Nah ini langsung aja ya Kita lihat Jadi kalau F dibagi G aksen Itu sama aja dengan G F aksen Dikurang F G aksen Ini sama yang tadi sih Cuman bedanya Kalau yang tadi kan G F aksen Plus F G aksen Nah kalau ini G F aksen dikurang Nah beda tanda Terus dibagi dengan G kuadrat Nah itu ada perbedaan Di sini Kita lihat ya contohnya Misalnya seperti ini Ada Y Fungsinya adalah X kuadrat plus 3X Dikurang 4 Bagi 2X plus 1 Berarti kan yang atas Kita anggap F Yang bawah kita anggap G Gitu ya Ini F aksennya F itu kan tadi yang atas D per DX Maka jadi F aksen Kemudian dikurang dengan F F nya masukin G yang aksen G nya 2X tambah 1 Variable D per DX Di belakangnya Biar menunjukkan dia turunan Terus dibawahnya G kuadrat kan Ini G nya kan Dikuadratkan Sudah Yang bentuk fungsi biasa Tetap 2X tambah 1 Ini turunkan nih F aksennya X kuadrat Turunannya 2X 3X 3 4 gak bisa Karena gak ada X nya Jadi 0 ya Kemudian tetap Fungsi F Masukkan disini Turunkan G nya Berarti 2X Turunannya 2 1 ini gak bisa diapa-apain kan Ini dikali ya Tandanya maka dikaliin 2 Per Ini kuadrat Baru disusun ulang nih Perkaliannya Jadi kali dulu nih 2 ke dalam sini 2X Jadi 4X kuadrat Kemudian 2 ke 3 Jadi berapa tuh 6 ya 6X Kemudian 6X Kemudian 1 ke 2X kan 2X Dijumlahin tuh 6X 2X 8X kan Tambah 3 1 kali 3 kan 3 Baru ini Dikaliin ke dalam ya 2X kuadrat 2 kali 3 6X 2 kali 4 Minus 8 2 kali min 4 Baru per 2X Tambah 1 kuadrat Jadi disusun ulang 4X kuadrat kurang 2X 2X kuadrat 8X kuadrat Dikurang 6X 2X Min 3 Dikurang Eh sorry 3 dikurang Min 8 Jadinya plus ya Plus 11 Dibagi Sudah dapet nih Persamaannya Ya Nah Ini bentuk dari pembagian itu Jadi emang harus pakai Cara ini ya Karena gak bisa dibagi langsung Ini kan gak bisa langsung dibagi X kuadrat Bagi 2X tuh gak bisa Gak boleh dibagi langsung Emang harus pakai cara ini ya Solution Nah ini Contoh lainnya Misalnya ada 3X kuadrat Min 1 Dibagi X Berarti kan Ini F Ini G G gitu ya Maka disini kita masukin G F aksen Gitu ya Terus dikurang sama F G aksen Dibagi sama G kuadrat Gitu ya Maka disini tetap X ya Nah Diturunkan 3X kuadrat Turunannya adalah 3 kali 2X 3 kali 2X Berarti 6X Ya kan 3 Ini kan X kuadrat 2X Ya gini kan Berarti 2 kali 3 6 X pangkat 1 kan Maka sama aja 3 kali 2X Saya gak tau kenapa Ditulisnya terpisah Terus F tetap ya Turunan dari X ya 1 Ya kan Turunan dari X ya 1 Dibagi X kuadrat Ya udah dapetnya seperti ini Di akhir ya Turunkan ya Atau Yang bentuknya tadi kayak gini Diubah ke bentuk perkalian Boleh Nah caranya dipindahin ke atas kan Makanya dia boleh kayak gini Bentuk perkalian Ini cara lain D per DX Dikali 3X kuadrat Dikurang 1 Kali X min 1 Karena kan Ini X Pangkat 1 di bawah Bawa ke atas kan Jadi perkalian Pangkat min 1 Nah baru dikaliin nih 3X kuadrat Ke X min 1 Berarti 3X Berapa Berarti kan gini 3X kuadrat Dikali X min 1 Berarti berapa 3X Pangkat 2 Dikurang 1 kan Kan dijumlahkan Kalau dikalikan Berarti 3X Pangkat 1 Nah makanya 3X disini Min 1 Dikali X min 1 Ya min X min 1 Baru diturunkan Baru diturunkan Masing-masingnya Ini diturunkan terhadap ini Berapa 3X aja Kemudian X min 1 diturunkan juga Udah Berarti 3X itu Turunannya kan 3 Kalau X min 1 X min 1 Berarti Min 1 X Pangkat min 1 Kurang 1 ya Berarti min 1 Pangkat X Min 2 gitu Atau min X Pangkat min 2 Kan gitu ya Nih Sama aja kan Atau boleh dibuat Jadinya Kan ada dikurang Terus ketemu min lagi Jadi plus kan Jadi ini seper X pangkat 2 Kan gitu Kan bawa-bawa jadi Jadi positif Boleh ya Nah ini bentuknya Ini apa tadi Oh Pertanyaannya rupanya adalah Find an equation For the tangent line Tangent line itu apa? Mesti enggak Enggak Ini gradiennya Jadi kemiringan Kemiringan Atau gradien Jadi Tentukan Persamaannya Jadi kalau misalnya Disini dapetnya 3 plus 1 X kuadrat Tadi fungsinya Karena dapet nih Kemudian kita masukkan The slope of the tangent line At the point 1.2 Ini diketahui di soal ya Is Berarti kan X nya kan 1 ya Ini kan X, Y Berarti Berarti 3 plus 1 X kuadrat Berarti 3 tambah 1 persatu Sama dengan 4 Kan gitu Baru dimasukkan ke Persamaan tangen line Masih kan Enggak persamaan Gimana Y Dikurang Y1 Sama dengan M Ya Dikali X Kurang X1 Nah Y nya Tetap Y Y1nya gimana? Ya 2 ini Ini kan X, Y Berarti dikurang 2 Sama dengan Kenapa M nya 4? Nah Tangen line itu apa? Alpha kan? Tangen alpha itu Tangen alpha itu sama dengan M Sama dengan apa? Gradien Atau slope Nah dimana kalau gradient itu adalah turunan Ini kan bentuk turunan tadi Turunan Dapatkan hasilnya Berarti ini adalah M nya M nya 4 X dikurang X1 nya adalah 1 ya Di persamaan X, Y ini X, Y kan 1, 2 Baru dapat nanti persamaannya Dapat seperti ini kan? Sama dengan 0 Udah Bentuk dari Persamaan tangen line Atau persamaan Garis ya Ya Lanjut Kalau bentuk akar Gimana dari bentuk akar Dari turunan diakarkan? Tadi udah kita bahas tadi ya Jadi ini D per DX Akar X Sama aja dengan 1 per 2 akar X Ya 1 per 2 akar X Ini kan sama aja Kayak bentuk X Pangkar setengah sebenarnya Karena akar itu X Pangkar setengah Kalau akar X Berarti X Pangkar setengah Kalau kita turunkan Kan kayak tadi ya Jadi setengah gitu kan Kemudian X Pangkar setengah Dikurang 1 Kan sama aja dengan Setengah Pangkat X Dikurang setengah Pangkat Sorry Setengah X Pangkar setengah Dikurang 2 per 2 kan 1 ini kan 2 per 2 2 bagi 2 kan 1 Jadinya setengah gitu kan X Pangkat 1 kurang 2 kan Min 1 Min setengah Biar jadi Pangkatnya Positif Bawa ke bawah 2X Pangkar setengah gitu kan Jadinya 1 per 2 akar X Dapatkan Kayak gini Persis Oke Let's see J is akar X Akali dengan X Plus 1 Ini bentuknya Bentuk perkalian Berarti kan ini F Ini yang gak pernah G gitu kan Makanya disini G F aksen gitu kan Tambah dengan F G aksen Maka disini G nya tetap X tambah 1 F aksen nya Akar dari Akar Turunan dari akar X Ditambah dengan F nya adalah Akar X Turunan daripada G D per D X per 1 Udah Tetep nih Fungsi G Kemudian Akar dari X Berarti 1 per 2 akar X Tadi ya Kemudian Ditambah dengan akar X Turunan dari X Tambah 1 Ya 1 Karena kan cuma X Yang bisa diturunkan Ini gak bisa Yaudah Masukin nih Jadinya X tambah 1 Ini kenapa jadi seperti ini Ini menarik nih Mungkin ada Penyamaan ya Biar sama ya Berarti kan jadinya Ini kita coba dulu ya Berarti kan ini jadinya Kita ganti pen dulu Berarti X tambah 1 Dikali Seper 2 akar X Itu sama aja dengan Ini kan kali ke dalam ya Jadinya X tambah 1 Gitu kali 1 kan Per 2 akar X Gini ya Oke Kemudian Ini apakan ya Biar dapetnya akar X Plus 2 Akar X Bagi 2 Oh I know Biar bentuknya Jadi Kan bentuk perkalian Mungkin biar jadi Akar X Ini kan tambah akar X Coba tambah di akar X Terus Masalahnya dimana Oh Mungkin biar sama-sama Jadi Biar bisa dijumlahkan Gitu ya Jadi harus ada Ini kan pakarsa Ini kan persatu Jadi kalau kita buat Di bawahnya misalnya 2 akar X Boleh dong Gini ya Berarti kan Biar sama-sama penyebutnya Masuknya Jadi kan 2 akar X Dibagi 2 akar X 1 Dikali ini Berarti kan 2 akar X Dikali X Tambah 1 Ini bagi ini 2 akar X Dikali ini Kemudian 2 akar X Dikali akar X Gitu ya Maka Jadinya Saya geser kemari ya 2 akar X Kali X Tambah 1 2 akar X Kali X Berarti 2 X Akar X Ditambah dengan Tambah dengan 2 akar X Gitu ya Kan gitu Kemudian Ditambah Dengan Ini tambah ya Maaf ini tambah 2 akar X Kali X Berarti 2 X Akar X Kali akar X Itu sama aja dengan X ya Jadi Dibagi dengan 2 akar X Gitu Kemudian Yaudah Dibagiin lah Dibagi semua ini Jadinya 2 X 2 Jadi kan bentuknya Jadi gini 2 X Akar X Per 2 akar X Ditambah dengan 2 akar X Per 2 akar X Gitu kan Ditambah dengan 2 X Per 2 akar X 2 X Bagi 2 Oh no I know this How to get it Ini kan Bagi ya Akar X nya Kemudian 2 X Bagi 2 kan Jadi tinggal X doang ya X Kemudian Ini 1 Tambah 1 Ini Coret ya Jadinya kan X per akar X Gitu Maka jadinya Ya gitu hasilnya Jadi X Tambah 1 Tambah X Per akar X Saya gak tau kenapa Hasilnya jadi 3 akar X Tapi coba nanti kita cek ulang Tapi ini harusnya Kalau kalian kerjakan Sampai sini aja Udah bener sih Ya Gak harus disedanakan lagi Oh memang bingung Ini saya dapetnya Malah berbeda dengan jawaban ini Tapi Coba dicek ulang ya Nanti mungkin kalian Jawabannya bisa Dapat sama Coba di komen ya Di dalam postingan Di classroom nanti Ini contoh Kalian bisa kerjakan Kalau yang A ini langsung Dapet jawabannya 0 ya kan Karena kan gak ada Variablenya Gak ada variable X Kan turunan terhadap X Ini disini Kalian boleh pilih aja ya Kerjain beberapa Pilih 4 deh Pilih aja yang paling Gampang-gampang ya Pilih Berapa ini 2, 4, 5 Oh ya Pilih 4 aja Pilih 4 soal Maksudnya Bukan nomor 4 Oke Kalau ini Kerjakan semua lah A dan B ya Ini yang tadi caranya Sama kayak yang Tentuin slope Yang cara Yang nomor 3 itu Caranya sama kayak gini Nah Sama kayak gini ya Metode Metode slope Equation ini sama Kemudian Ini poinnya ada kan Jelas Kemudian yang 4 Yang 4 ini apa Scene ya Oh Saya belum menjelasin ya Jadi turunan Ini ada kan Keterangannya Keterangan kot Turunan sin itu adalah Cos Jadi udah ada ini Keterangan ya Jadi turunan sin Adalah cos Jadi Ini gimana cara turuninnya Saya kerjain salah satu dulu Yang A Berarti kan Y Sama dengan X sin X Nah turunan dari X Nah turunan dari X apa 1 kan Jadi X cos X Berarti 1 kali cos X Apa Ya cos X Gitu Ini sama aja kan Yang bawah juga nanti kalian bawa ke atas aja jadi kali Biar jadi perkalian Jadi nanti F G Aksen gitu F kali G aksen Ini juga kan Kalian-kalian ke dalam dulu Baru kali sin Nanti jadinya sepaket nih Jadi F Jadi G nya Ya Ini bawa ke atas juga Biar gampang Ya Jadi bentuk perkalian Saya udah kasih clue lagi Ada juga high order dari fetif Bisa juga turunan banyak Turunan banyak itu turunan berapa pangkat Gitu ya Bisa berkali-kali turunan Ini turunan kedua ya Contohnya Y aksen 2 kali Petik ini artinya turunannya 2 kali Turunannya 2 kali Nah Bentuknya ya Kayak gini misalnya Ada F gitu ya Turunannya adalah Adalah fungsinya 5 X pangkat 3 Dikurang 2 X kuadrat Tambah 6 X Tambah 1 Find derivative of all the higher order Derivative of X Sampai dia dapetnya 0 Maksudnya kalau all the higher order Sampai dapet nanti gak bisa diturunkan lagi Turunkan yang pertama kali 5 X pangkat 3 15 X kuadrat 2 X kuadrat Min 4 X Tambah 6 Masih ada variable X Masih Turunkan yang kedua 15 X kuadrat 2 kali 15 30 X Min 4 X Min 4 Masih ada variable X Masih Turunkan yang ketiga 30 X jadinya apa 30 Min 4 Gak bisa lagi Udah gak ada variable X lagi ya Maka turunan keempatnya adalah 0 Karena gak ada variable X Udah selesai nih Ini semua higher order Seandainya pangkatnya awalnya Bukan 5 X pangkat 3 Mungkin 5 X pangkat 8 Kan bisa banyak sekali nih Berapa Sampai 9 kali turunan kayaknya Coba aja dibuktikan ya Ini contoh Ini contoh Ada F X X pangkat 3 Dikurang 1 Dibagi X gitu ya Nah kemudian Ditemukan F aksen Dari 3 Artinya nih Kalau kita mengganti X Sama dengan 3 Dengan kita mengganti X Sama dengan Min 4 Tapi turunan pertama Yang ini turunan kedua Nah dibikin 2 lah modelnya Turunan pertama Berarti X pangkat 3 Kurang 1 Ini X bawa ke atas ya Jadi X min 1 Kali ke dalam Jadinya 3 kurang 1 kan Kalau perkalian pangkat Ditambah Jadi 2 Ini X min 1 Turunannya langsung 2 X gitu ya Min 1 tadi apa Min X kuadrat ya Dapet ya Karena min Ketemu min Jadi plus Masukin deh X nya Berarti 2 kali X Kan 3 X nya Ini kan F 3 Kemudian X nya 3 Pangkat min 2 Nah 2 kali 3 Kenapa 55 ini Maksudnya gimana ini 2 kali 3 itu berapa 2 kali 3 adalah 5 Coba dulu ya Ditambah dengan 3 per 2 Nah 3 per 2 nih Maaf Maaf Sepertiga pangkat 2 Maksudnya Jadi seper sembilan ya Berarti 5 Ditambah Seper sembilan Biar pangkatnya Dipositif Dibuatlah Pangkat Dikali Diperkan dengan sembilan Semua ya Gimana nih Biar dapet ya 5 itu sama dengan apa 45 per sembilan ya Ditambah seper sembilan Berarti sembilan Dibagi Sembilan Tetap 1 Tambah 45 Sembilan bagi sembilan Tetap sembilan 1 kali 45 45 Kemudian Sembilan 1 kali 1 1 Berarti 46 per sembilan Ini harusnya ini hasilnya 46 per sembilan Ini bukan ini Kemudian Yang ini Ini kan turunan kedua Berarti turunkan dulu Turunan pertama tadi kan ini ya Turunkan lagi Turunkan lagi Maka jadinya 2x Tetap 2 Yang ini jadinya Min 2x Pangkat 3 Turun aja ya Ini kan Min 2 X min 2 Jadi min 2 Gini kan 2x Min 2 kurang 1 Min 3 kan Min 2x Min 3 Karena ini Ya plus ya Berarti ketemu min Tetap min Masukin kemari 2 kurang 2 Kali min 4 Pangkat 3 Nanti dimasukin dulu nih Berarti 2 Dikurang Ditambah 8 Min kali min Pangkatnya kan Min 3 Biar ke bawah aja 2 tambah 1 per 8 Pangkat 3 gitu Berapa 8 Pangkat 3 Terus nanti di Apa namanya Setarakan penyebutnya Baru dijumlahkan Pakai pecahan ya Biasa ya Ini contoh Silahkan kalian kerjakan Pilih Turunan Ini turunan berapa Turunan kedua kan Di ayat kuadrat Ya Pilih aja 2 disini Pilih 2 Kalau buat latihan Kerjain semua Silahkan Tapi yang dikumpul 2 aja Yang bawah ini Yang bawah ya Nomor 2 ini Nah ini dimasukkan Nanti setelah diturunkan Masukin A nya Sama dengan 1 Maksudnya ini X kan X nya tuh diganti A Sama aja ya X nya 1 Nanti setelah diturunkan ya Turunan yang keduanya Pilih aja 2 juga yang bawah Udah Itu aja mungkin Untuk hari ini Pertemuannya Terima kasih banyak Untuk pertanyaan Nanti silahkan diketik Di kolom Komentar di chatroom ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya